Intro Pilbol Penulis Morbo The Story of Spanish Football memberikan gambaran atmosfer pertandingan El Clasico di mana mereka saling membenci dengan intensitas yang benar-benar dapat mengejutkan orang-orang luar Pada dasarnya, persaingan El Clasico terjadi karena Barcelona dan Real Madrid adalah dua kota terbesar di Spanyol seperti yang dijelaskan pada chapter sebelumnya Pertandingan semakin intensif selama tahun 1950-an tepatnya ketika Barcelona dan Madrid sama-sama ingin mendatangkan Alfredo Di Stefano Penyerang asal Argentina itu berhasil mengesankan kedua kesebelasan tersebut selama bermain untuk Milonarios Kedua klub itu sempat saling mengklaim telah mendatangkan Di Stefano Kemudian diputuskan Barcelona maupun Madrid harus berbagi pemain dalam satu musim setelah adanya intervensi dari perwakilan FIFA bernama Munoz Cayero Tapi pada Dewan Barcelona merasa dipermalukan dan kemudian memaksa presidennya mengundurkan diri dan batal mengontrak Di Stefano Keputusan itu mengakhiri perjuangan panjang Barcelona untuk mendatangkan Di Stefano dan sang pemain pindah ke Madrid secara definitif Kemudian Di Stefano menjadi pemain penting dalam kesuksesan yang dicapai Madrid Bahkan Di Stefano mencetak dua gol dalam pertandingan pertamanya melawan Barcelona Madrid pun berhasil memenangkan lima kompetisi Liga Champions pertama bersamanya Transfer pemain menunjukkan bahwa konflik antara Barcelona dan Madrid telah lama melampaui dimensi olahraga Tak jarang, transfer pemain memperkuat politisasi pemilihan masing-masing presiden klub Seperti Florentino Perez yang menawarkan Luis Vigo yang merupakan kapten Barcelona pada 2000 silam Vigo pun diperkenalkan sebagai pemain Madrid pada 24 Juli tahun 2000 Bahkan serga Madrid untuknya diberikan langsung oleh Di Stefano Sampai Vigo kembali ke Barcelona untuk pertama kalinya sebagai pemain Madrid di Stadion Camp Nou Ia dihantui sepanduk-sepanduk bertuliskan Judas, Scum, Mercenary, dan lainnya Pendukung Barcelona juga mencetak ribuan uang palsu yang dilemparkannya bersamaan dengan flair, botol, pematik rokok, dan bahkan ponsel ke arah Vigo Pada El Clasico 2002 lebih parah lagi Ia dihujani koin, pisau, botol whisky, hingga kepala babi di Stadion Camp Nou Ia dihujani koin, pisau, botol, pematik ropa, 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 botol